Beberapa tempat hiburan malam THM di Bangka Barat belum memiliki izin. PMK meminta pemilik tempat hiburan malam untuk segera mengurus perizinannya. Satpo PP Bangka Barat telah memanggil 14 pengusaha tempat hiburan malam di Kecamatan Paritiga. 14 pengusaha ini dikumpulkan untuk membuat perizinan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Bangka Barat. Kasat Pol PP Bangka Barat, Sidarta Gautama mengatakan, banyak pemilik THM tidak mengetahui cara mengurus izin usahanya. Pihaknya akan memberikan tanggat waktu selama 5 bulan kepada pemilik untuk mengurus perizinan. Ada yang salah, apikiannya yang tidak proaktif memberikan edukasi kepada mereka, ataukah memang mereka yang tidak mau tahu. Maka kita undang hari ini, dan alhamdulillah hampir semuanya datang dari yang kita undang. Berapa banyak? 14. Mayoritas gimana aja? Semuanya pada tiga? Semuanya pada tiga. Kita fokus pada tiga nih. Nanti kita akan mentok lain lagi. Langkah untuk kedepannya untuk mengedukasi mereka untuk mengurusinya? Iya, jadi kita jelaskan bagaimana proses pengurusan izin. Setelah berizin, maka minol-minol itu bisa dijajakan? Kan semuanya ada izin kan? Nanti biarlah proses perizinan yang akan melihat, yang akan menilai boleh-boleh. Jika dalam waktu 5 bulan pemilik THM tidak mengurus izin usahanya, Satpol PP akan mengambil tindakan tegas dengan menutup tempat hiburan malam tersebut. Desta Gustian melaporkan dari Banka Barat Terima kasih. Terima kasih.